Barulah saya faham bahwa hidup adalah sebagai seorang halifah. Siapapun anda cepat atau lambat akan terkena proses hijrah, sadar tidak sadar. Ada yang hijrahnya dihijrahkan oleh Allah dengan dihabiskan melalui tsunami, gempa bumi, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak. Terima kasih telah menonton! Seperti ini, kemudian drop di tahun 98 dan di era tahun 2000 saya memulai kembali ESQ dan Alhamdulillah hari ini bisa berdiri di depan Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi ini sendiri hijrah. Jadi sebelum saya hijrah di tahun 98, saya adalah dosen PNS. Siapa yang PNS di sini? ASN, pegawai negeri. Sebagai seorang pegawai negeri, yang namanya pegawai negeri, dosennya, sebagai dosennya tidak banyak uangnya. Sedikit dan saya frustrasi. Setelah 7 tahun jadi pegawai negeri, saya katakan, wah kok uangnya hanya segini-segini saja gitu. Akhirnya saya berhenti, kemudian menjadi pedagang celana toko jeans, ada fotonya ya. Nah ini dia, tepuk tangan dulu. Cita-cita saya hanyalah ingin 50 ribu rupiah per hari, itu saja. Karena saat itu gaji saya 100 ribu, kalau sekarang di kursi itu 1 juta. In the cost 25 ribu. Kemudian saya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, aku ingin keluar dari kemiskinan. Aku ingin bergi haji, aku ingin keliling dunia. Akhirnya dari satu toko, jadi dua toko. Dari tiga toko, empat toko, lima toko, tujuh buah toko. Sehari lima puluh ribu, merasa enggak puas, naik jadi lima puluh ribu. Lima puluh ribu enggak puas, naik ingin lima ratus ribu. Lima ratus ribu sehari enggak puas, maunya lima juta. Tapi uang ternyata enggak cukup. Lalu saya merasa bahwa ini tidak sesuai harapan saya, bukan cuma uang, saya ingin eksis. Maka saya harus beli mobil. Maka saya belilah mobil-mobil yang seperti ini dulu. Ada fotonya, Ronald? Nah itu, tepuk tangan dulu. Dulu ini, jadi seumur-umur 27-28 sudah begini gitu. Tapi setelah itu saya mengatakan, ah saya tidak puas, ternyata duit pun tidak cukup. Mobil-mobil mewah juga enggak cukup. Saya harus lebih eksis lagi. Kalau sekarang eksisnya pakai handphone, maka dulu eksisnya adalah saya harus jadi atlet. Maka saya jadi atlet karate, pon 12. Tepuk tangan dulu itu. Itu pun saya merasa tidak cukup. Akhirnya, perjalanan ini kalau saya gambarkan, saya namakannya ESQ Matrix. Jaya bisa di penunjuknya, arahnya bisa dikasih selesai. Oke, jadi pertama saya berpikir bahwa hidup itu adalah kepastian. Maka saya jadi pegawai negeri. Ternyata begitu tujuh tahun sudah jadi kepastian, saya tetap tidak bahagia. Hidup itu harus tantangan. Maka saya jadi atlet. Pon 12 ikut, pon 13 ikut, bahkan peraih medali perak pon 12 untuk olahraga karate. Tapi ternyata saya tidak puas juga. Saya harus eksis, maka saya harus punya mobil-mobil mewah. Tapi setelah saya punya mobil mewah, saya juga tidak puas. Saya harus punya istri cantik. Akhirnya saya carilah wanita yang paling cantik. Dan Alhamdulillah saya dapat istri cantik jelita, nomor empat. Saya punya cinta dan punya teman. Tapi apakah saya bahagia? Ternyata apa yang saya dapatkan ini tidak membuat saya berkebahagiaan. Di tahun 98, akhirnya saya bangkrut. Saya rontok. Dan saya tidak punya apa-apa lagi. Nah sekarang boleh pakai musik sekarang. Barulah saya sadar, ada sesuatu yang salah dalam hidup saya. Ada sesuatu yang kurang dalam hidup saya. Ternyata hidup itu bukan mencari kepastian gaji. Banyak di antara kita berlomba-lomba untuk mencari uang, supaya uangnya banyak. Tapi percayalah, siapa di antara Anda yang bercita-cita mencari uang, percaya begitu Anda dapat berapapun, Anda akan senantiasa dilanda ketakutan. Anda akan menderita tiga hal. Satu, merasa kurang. Dua, merasa kehilangan. Tiga, merasa tidak kecukupan. Sehebat apapun yang Anda miliki, Anda akan menderita kekhawatiran. Less, loss, never. Less, merasa kurang. Betul? Siapa yang disini paling kaya? Pasti akan merasa kurang. Loss, begitu hilang. Istri, hilang harta, hilang jabatan. Anda akan stress. Never, saya tidak pernah pergi haji, saya tidak pernah pergi ke luar negeri. Akibatnya hidupnya penderitaan. Tepuk bahu kiri kanan. Ya tidak bos. Tobat bos. Artinya, hidup penuh dengan penderitaan, hidup penuh kekurangan, hidup tidak merasa bahagia. Siapa yang hidupnya punya masalah? Angkat tangan. Tidak usah angkat tangan dari wajahnya pun kelihatan kok. Maka hidup yang merasa kekurangan itu pasti tiga. Pertama, less. Kurang. Dua, loss. Hilang. Tiga, and never. Tidak mendapatkan. Siapa yang merasa kurang rezekinya? Angkat tangan. Malu kan? Padahal iya. Siapa yang pernah merasa kehilangan? Suami, istri, anak, dan kesehatan? Angkat tangan. Siapa yang tidak merasakan cita-cita dan harapan? Angkat tangan. Maka kalau yang menderita itu, maka dia merasa kekurangan. Coba kiri kanan. Ya tidak bos. Tobat bos. Itu yang saya alami. Akhirnya, di tahun 98, Krismon, bukan hanya harta habis, kaki saya putus urat hamstringnya disini. Tidak bisa lagi bertanding. Bisnis saya semuanya bangkrut. Termasuk keluarga saya semuanya bubar. Lalu disitu saya sadar, sebenarnya siapa saya, dimana saya, dan mau kemana saya. Maka semua kertas-kertas bekas proposal saya ambil, lalu saya tulis, dan tidak sadar, ketika saya nulis jam 7 pagi, saya akan berhenti lagi menulis jam 7 malam. Kalau saya mulai jam 9 pagi, saya akan mulai lagi berhenti, besok jam 9, 24 jam. Teman saya hanyalah sajadah, Al-Quran, dan tasbih. Dan kemudian, di tengah pencarian itulah, saya sadar, saya tidak kenal siapa diri saya. Saya tidak paham dimana diri saya. Saya tidak tahu, mau kemana saya. Maka di tengah malam, saya menulis buku, dan menulis-menulis tidak sadar, 5 ribu halaman, seperti ini tebalnya, di atas kertas bekas, dan ternyata itu menjadi sebuah buku, yang namanya buku EASQ. Disitulah, boleh tepuk tangan. Disitulah saya sadar, bahwa hidup manusia, bukan mencari kepastian. Disitu saya sadar, hidup manusia bukan mencari tantangan. Karena itu jangan heran, siapa yang suka main game, angkat tangan. Siapa anaknya, hobinya main game. Berarti manusia akan mencari tantangan. Siapa yang suaminya, hobinya jalan-jalan, naik motor, berenang, olahraga, jogging. Semua mencari tantangan. Yes or no? Ya apa tidak? Kemudian setelah itu, hidup akan ingin eksis. Siapa yang berlomba-lomba, ingin mencari follower? Angkat tangan. Kalau tidak follower, pasti tasnya. Dulu awalnya tas keresek, naik menjadi tas mereknya, Benetong. Benetong gak puas, naiknya LV, Louis Vuitton. Gak puas Louis Vuitton, maka tasnya naik menjadi Hermes. Kol-kolahnya, Tajwitnya pun Hermes. Betul ya? Tepuk tangan nih, Ustazah oke ada di sini. Betul? Dan kita gila dengan eksistensi diri. Iya apa enggak? Gak puas berlomba-lomba dengan mobil. Perempuannya hebat-hebatan dengan tas. Benar? Lalu laki-lakinya perlombaan berapa banyak follower. Dan kita menjadi gila dengan hal tersebut. Alhamdulillah Allah memberi saya hidayah. Saya hijrah di tahun 98. Setelah semuanya habis. Barulah saya faham bahwa ada satu yang kurang. Saya tidak mengerti arti hidup. Saya tidak mengerti tujuan hidup. Barulah saya faham. Dua kata dalam Al-Quran yang pertama diturunkan. Apakah itu? Ikhrak Bismiroh Bikah. Barulah saya faham. Bahwa saya harus membaca perjalanan hidup saya. Untuk menemukan Bismiroh Bikah. Setelah saya bertemu perjalanan hidup saya. Bahwa saya menyangka bahagia itu kalau rumahnya pasti. Gajinya pasti. Ternyata hilang. Kadang-kadang dulu saya berpikir. Bahwa bahagia itu kalau punya tantangan. Saya jadi atlet karate, atlet pon. Gak puas juga jalan-jalan keluar negeri putar sana putar sini. Ibu-ibu banyak begitu gak? Gak apa-apa juga. Gak puas juga ingin eksis. Setiap hari hitung berapa follower. Kita jadi gila dengan pencarian ini. Di tahun 98 saya dihijrahkan. Dengan dihabiskan apa yang saya miliki. Barulah saya faham mengapa Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam menangis ketika ikhraq. Bismi robbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Ikhraq wa robbukal akram. Alladhi allama bilqolam. Allamal insana ma lam. Ya lam. Barulah saya faham. Makna grand why. Selama ini saya menyangka hidup adalah strong why. Saya berlomba-lomba. Supaya punya uang banyak. Strong why. Saya berpikir sukses itu adalah big why. Kalau saya eksis. Ternyata saya lupa. Yang ketiga. Grand why. Alasan. Wa ma'arsalna ga'illah rahmatan lil alamin. Barulah saya faham. Wa ma'kholaktul jinnah wal insa'illah liya'budun. Barulah saya faham. Bahwa hidup adalah sebagai seorang halifah. Siapapun anda cepat atau lambat akan terkena. Proses hijrah. Sadar tidak sadar. Ada yang hijrahnya dihijrahkan oleh Allah. Dengan dihabiskan melalui tsunami, gempa bumi, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak. Saya ada true story. Ada seorang pemilik hotel yang terkaya di Jakarta Selatan. Sangat kaya. Tapi anda tahu apa kerjanya dia sekarang? Suatu saat. Dokter mengatakan bahwa kamu tidak bisa disembuhkan. Dokter bilang, bantulah saya. Hanya 5% sembuh. Operasi saya. Biarlah saya 5% katanya. Lalu oleh dokter dibilang, puaslah dulu kamu 40 hari. Tujuannya nanti kalau dioperasi mati lagi tobat. Karena cuma 5%. Kemudian setelah puasa 40 hari. Setelah puasa 40 hari. Kemudian tiba-tiba ketika operasi ternyata sudah sembuh. semenjak saat itu beliau setiap hari hingga hari ini masih ada orangnya memandikan orang kena penyakit kustah. Setiap hari. Jadi artinya bahwa hijrah itu ada dua cara. Melalui tsunami, melalui gempa bumi, melalui penyakit jantung, melalui penyakit ginjal, melalui tertipu, melalui menjadi pensiun orang tua dan tidak berharga, pasti anda jadi orang yang soleh. Coba lihat, perhatikan. Orang-orang yang bicaranya hebat, takwa, bijak, biasanya pensiunan, betul? Pensiunan yang kehilangan suami karena istri tidak punya jabatan, pasti kalau bicara menyejukkan, betul? Jadi sekarang pilih mana? Kena penyakit kustah atau ikut hijrahnya Ustadz Fatih Karim? Jadi terima kasihlah kepada Ustadz Fatih Karim. Anda dihijrahkan sebelum dihijrahkan oleh Allah SWT. Itu aja Ustadz. Jadi kita harus mengucapkan terima kasih kepada beliau dan tepuk tangan yang telah hadir di sini. Anda tidak perlu mengalami pengalaman hidup seperti saya. Anda tidak harus kehilangan istri, tidak harus kehilangan suami, tidak harus kehilangan anak, tidak harus kehilangan kekayaan, tidak harus kehilangan jabatan karena Semua yang di muka bumi ini sirna binasa dan tetap kekal wajah Allah yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Akhirnya saya sadar, grand why saya adalah saya hanyalah sebagai seorang hamba. Saya ditugaskan sebagai halifah seperti Allah jelaskan. Lalu saya memulai kehidupan baru, saya mulai memberi kontribusi, saya mulai ceramah tentang ESQ. Buku saya ternyata tidak sadar, Ustadz dengan segleker dan hati terjual 2,5 juta kopi. Lalu saya memberikan training-training di mana-mana kontribusi, tidak sadar alumni sudah 1,7 juta, salah satunya adalah Ustadz Fatih Karim. Tepuk tangan, Pesat Ari Untung, Jude Herlino dan seterusnya. Akhirnya saya punya teman, saya diundang oleh Ustadz Fatih Karim, Pak Ari bisa ngomong 30 menit. Saya punya, tidak perlu Louis Vuitton, tak perlu BMW, tidak perlu merci. Terima kasih, cukup karena kalimat sakti. Akhirnya eksis, tidak perlu eksistensi dengan rumah yang bagus, mobil yang bagus. Yang selama ini untuk eksis, kita harus beli tas yang bagus dan mewah. Dan setiap tantangan yang kita hadapi adalah sebuah pengabdian kepada Allah. Kita terima semua tantangan. Ujung-ujungnya adalah kepastian rizki, rizkinya datang mengejar diri kita. Inilah singkat dari saya, mudah-mudahan. Adik-adik semua, bapak ibu semuanya yang hadir di sini, mendapatkan perjalanan untuk hijrah. Hijrah itu kepastian. Ingat, ulangi, hijrah itu apa? Kepastian. Cepat atau lambat, Anda semua akan hijrah. Tapi upayakan hijrahlah sebelum hijrah. Maka Allah akan menghijrahkan Anda pertama, rambutnya sudah mulai putih, giginya sudah mulai ompong, badannya sudah mulai bungkuk, kolesterolnya sudah mulai naik, kemudian sudah mulai ditinggal oleh kekasihnya. Akhirnya hijrah adalah sebuah kepastian. Dan hijrah terakhir adalah ketika sakratul maut datang kepada kita. Disitulah hijrah yang sesungguhnya. Jadi sadar atau tidak sadar, semua akan hijrah. Pilih mana sekarang? Mau hijrah atau dihijrahkan? Ulangi lagi. Pilih mana sekarang? Mau hijrah atau dihijrahkan? Ulangi lagi. Siapa yang mau hijrah atau dihijrahkan? Tepuk bawah ke kanan, tobat bos. Kita hijrah hari ini. Dan itulah mengapa saya datang ke sini, karena Ustadz Fatih Karim mengajak kita hijrah sebelum dihijrahkan. Dan tentu saja kita berharap bahwa hijrah kita adalah hijrah yang husnul hotimah. Dan hasilnya adalah, balik lagi. Sekarang kesimpulannya adalah, lebih mudah mana? Anda berangkat dari bawah naik ke atas, atau dari atas turun ke bawah? Ulangi lagi. Lebih mudah mana? Dari bawah naik ke atas, atau dari atas turun ke bawah? Lebih mudah mana? Mencari kepastian tantangan ekstensi, akhirnya pensiun baru mengerti ikrok bismirobika, atau ikrok bismirobika, baru membangun peradaban dunia. Mana lebih mudah? Dari atas ke bawah. Tapi kenyataannya jujur, dalam ruangan ini semuanya, rata-rata dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas? Jujur. Tepuk bahunya? Jujur. Apa jawabannya? Makanya hidupnya jadi susah, betul? Makanya hidupnya jadi penuh penderitaan, hidupnya ketakutan. Takut, kurang, kurang uang, kurang rezeki. Hilang, takut merasa kehilangan anak istri, suami, keluarga kesehatan. Tidak pernah, merasa tidak pernah punya uang. Akibatnya hidupnya menderita. Al-lazina amanu wa tatmainul kulubuhum wazikrillah. Jadi hidupnya akan senantiasa menderita, kecuali hanya mengingat Allah. Singkat 30 menit dari saya, saya hanya ingin mengajak Anda semuanya, kita semua, hijraahlah seperti Nabi yang berangkat dari Gua Hiro yang ada di atas, turun ke bawah, membangun Mekah, membangun Madinah, membangun Andalusia, Cordoba, Granada, Toledo, Sevilla, dan Islam 700 tahun ke depan. Abad 7 hingga 14. Hari ini kita berhijrah, kita akan memulai dari Gua Hiro kita, yaitu dari Ikro, Bismirobika, barulah ayat-ayat lain diturunkan. Hari ini kita hijrah tentang arti kehidupan sejati, siapa kita, dimana kita, dan mau kemana kita. Semoga Allah meridoi kita semuanya, merahmati kita semuanya, hingga akan lahir manusia-manusia, peradaban baru, manusia hijrah, yang bukan hanya sekedar hijrah, tapi hijrah mindsetnya. Dari bawah diganti, dari atas turun ke bawah, dari Al-Alak, dari Gua Hiro di Jabal Nur, turun, membangun Mekah, Madinah, abad 7 hingga 14. Kita ulangi lagi, abad 21 hingga tahun 2700. Alhamdulillah. Terima kasih.